Gubernur Bank Indonesia terpilih, Peri Warjo, akan dilantik di Mahkamah Agung hari ini. Di awal kepemimpinannya, Peri akan menghadapi beberapa tantangan dan yang paling utama adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Pelantikan ini setelah Komisi 11 DPR RI meloloskan Peri Warjo dalam uji kepatutan dan kelayakan Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023. Peri sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan telah 34 tahun berkarya di Bank Indonesia. Ekonom Maybank Juniman mengatakan di awal masa kepemimpinannya ada dua skenario yang bakal dihadapi Peri. Dua skenario tersebut tergantung pada berapa kali The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya pada tahun ini. Jika The Fed menaikkan suku bunga hanya tiga kali, maka suku bunga acuan BI tidak akan dinaikkan. Namun jika empat kali, Juniman mengatakan sesuai ekspektasi pasar saat ini dan BI harus menaikkan suku bunga. Selain itu, BI juga perlu menggunakan relaksasi kebijakan makro prudensial untuk menghalau dampak negatif dari kenaikan suku bunga Bank Sentral terhadap ekonomi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!